Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial biasa atau secara numerik Jadi persamaan diferensial biasa atau masalah nilai awal secara numerik itu ada 3 macam, yang pertama dengan metode Euler, yang kedua metode Hion, dan yang ketiga metode Ranjar Kuta Jadi disini saya akan membahas yang pertama yaitu metode Euler Diberikan PDB atau persamaan diferensial biasa order 1 yaitu turunan Y sama dengan DY per DX sama dengan FX,Y YX0 sama dengan Y0 Misalkan YR sama dengan YXR adalah himpunan nilai Y di XR yang dihitung dengan metode Euler Dalam hal ini XR sama dengan X0 ditambah RH R sama dengan 0 1,2 sampai dengan N Metode Euler diturunkan dengan secara menguraikan YXR ditambah 1 di sekitar XR ke dalam Diner Taylor YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah XR tambah 1 dikurang XR per 1 faktorial dikali turunan YXR ditambah XR tambah 1 kurang XR kemudian dikuadratkan per 2 faktorial dikali turunan kedua dari YXR ditambah sampai dengan ini dianggap sebagai persamaan pertama Bila persamaan pertama dipotong sampai suku order 3 diperoleh YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah XR tambah 1 kurang XR per 1 faktorial dikali turunan YXR ditambah XR tambah 1 dikurang XR kemudian dikuadratkan per 2 faktorial turunan dari Y turunan 2 kali dari Y XR ditambah dengan syarat XR lebih kecil dari T lebih kecil dari XR tambah 1 ini sebagai persamaan kedua berdasarkan bentuk baku turunan Y XR sama dengan F XR koma YR dan XR tambah 1 dikurang XR sama dengan H maka persamaan 2 dapat ditulis menjadi Y XR tambah 1 ekivalen dengan Y XR ditambah H XR koma YR ditambah H kuadrat berdua dikali turunan kedua dari Y T dua suku pertama persamaan tiga yaitu Y XR tambah 1 sama dengan Y XR ditambah H XR koma YR R nya itu adalah 0 1 2 sampai dengan N menyatakan metode Euler untuk menyederhanakan menyederhanakan penulisan persamaan metode Euler dapat juga ditulis lebih singkat sebagai YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H FR jadi analisis galat metode Euler yang pertama metode Euler mengandung dua macam galat yaitu galat pemotongan atau transaction error dan galat longgokan atau cumulative error yang kedua galat pemotongan dapat berlangsung ditentukan dari persamaan EP ekivalen dengan 1 per 2 H kuadrat dikali turunan kedua dari Y T sama dengan OH kuadrat yang ketiga perhatikan bahwa nilai pada setiap langkah YR dipakai lagi pada langkah berikutnya atau YR tambah 1 yang keempat galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya galat yang terkumpul pada akhir langkah ke R ini disebut galat longgokan atau cumulative error yang kelima jika langkah dimulai dari X0 sama dengan A dan berakhir di XN sama dengan B maka total galat yang terkumpul pada solusi akhir YN adalah E total sama dengan sigma R sama dengan 1 sampai dengan N setengah H kuadrat dikali turunan kedua YT sama dengan N dikali H kuadrat per 2 dikali turunan kedua YT sama dengan B kurang A per 2 H dikali H kuadrat dikali turunan kedua YT sama dengan B kurang A per 2 dikali turunan kedua YTH yang yang ke-6 jadi galat lengkokan sebanding dengan H yang ke-7 ini berarti metode ular memberikan hampiran solusi yang buruk sehingga dalam praktek metode ini kurang disusun namun metode membantu untuk memahami gagasan dan metode penjelasan PDB dengan OD yang lebih tinggi disini ada contoh jadi DY per DX sama dengan X tambah Y dan Y 0 sama dengan 1 gunakan metode ular untuk menghitung Y 0,10 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,05 dan H adalah 0,02 jumlah angka benar itu sama dengan 5 diketahui solusi sejati PDB tersebut adalah YX sama dengan E pangkat X kurang X kurang 1 kedisi penyelesaian diketahui A sama dengan X 0 sama dengan 0 B nya itu adalah 0,10 H nya itu adalah 0,2 B nya 0,05 maaf oke dalam hal ini F X Y sama dengan X tambah Y dan penerapan metode ular pada PDB tersebut adalah Y R tambah 1 sama dengan Y R ditambah 0,02 X R ditambah Y R karena disini dia yang pertama adalah 0,5 maka kita ganti 0,05 oke jadi langkah yang pertama X 0 sama dengan 0 maka Y 0 nya adalah 1 yang kedua disini X 1 sama dengan 0,05 maka Y 1 nya itu rumusnya adalah Y 0 ditambah 0,05 jadi disini yang pertama ada 0,02 tapi disini karena kita menggunakan H yang tadi 0,05 disini kita ganti jadi Y 0 ditambah 0,05 dikali X 0 ditambah Y 0 sama dengan Y 0 tadi adalah 1 ditambah 0,5 dari H kemudian X 0 ditambah Y 0 X 0 nya adalah 0 maka disini Y 0 nya adalah 1 maka disini 0,05 dikali 0 tambah 1 maka 1 Y1 ditambah dikalikan 0,05 tetap maka hasilnya adalah 1,0 1,05 yang itu X 2 disini X 2 nya sama dengan 0,05 maka Y2 nya adalah Y1 ditambah 0,05 dikali X1 ditambah Y1 kemudian Y1 nya tadi dari atas ini dari sini maka Y1 1,005 ditambah 0,05 dikali 0,05 ditambah 1,005 jadi sama dengan 1,05 7 7 5 jadi Y0 0,10 itu ekivalen dengan 1,05 7 7 5 bandingkan dengan nilai solusi sejati untuk Y0 0,10 itu sama dengan E 0,10 0 sorry 0,10 dikurang 0,01 dikurang 1 hasilnya adalah 1,1103 jadi sehingga galatnya adalah galat jadi galat itu adalah nilai 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 sejati dikurang nilai hampiran jadi nilai sejatinya itu adalah 1,1103 dikurang nilai hampiran dan nilai yang kita cari tadi adalah 1,05 7 7 5 adalah 0,05 25 untuk yang kedua disini menggunakan hanya 0,2 jadi A nya tetap A sama dengan X0 sama dengan 0 B nya 0,10 sorry 0,10 H nya 0,02 dalam hal ini F X Y sama dengan X tambah Y dan penerapan metode Euler pada PDB tersebut menjadi YR1 ditambah YR tambah 0,02 dikali XR ditambah YR langkah-langkah dalam penyelesaiannya X0 sama dengan 0 maka Y0 nya juga tetap 1 jadi X1 kita ganti yaitu 0,02 jadi Y1 nya adalah Y0 ditambah 0,02 dikali X0 tambah Y0 sama dengan X tambah 0,01 dikali 0 tambah 1 maka hasilnya adalah 1,0200 untuk X2 untuk X2 nya disitu 0,4 tapi kan itu jaraknya adalah kita tambahkan 0,02 tadi untuk X2 nya 0,04 itu menjadi Y2 sama dengan Y1 ditambah 0,02 dikali X1 tambah Y1 jadi Y1 nya tadi yang kita cari adalah 1,0200 ditambah 0,02 kali 0,02 ditambah 1,02 0,02 itu sama dengan 1,0408 untuk X3 itu 0,06 0,06 itu penambahan dari 0,02 jadi disini 0,04 ditambah 0,02 adalah 0,06 maka Y3 nya adalah Y2 ditambah 0,02 dikali X2 ditambah Y2 jadi untuk Y2 nya itu adalah 1,0408 ditambah 0,02 dikali 0,04 ditambah 1,0408 itu hasilnya adalah 1,0624 untuk X4 untuk X4 nya disini adalah penambahan dari 0,02 ditambah 0,06 menjadi 0,08 maka Y4 menjadi Y3 tambah 0,03 dikali X3 ditambah Y3 jadi Y3 tadi hasilnya 1,0624 ditambah 0,02 dikali 0,06 ditambah 1,0625 hasilnya adalah 1,0848 jadi X5 yang terakhir kali batasan sampai 0,10 maka Y5 sama dengan Y4 ditambah 0,02 dikali X4 tambah Y4 jadi hasilnya 1,0848 ditambah 0,02 dikali 1,0848 menjadi hasilnya 1,1081 jadi untuk Y0,1 itu 0,10 ekivalen dengan 1,1081 jadi ini nilai hampirannya jadi bandingkan dengan solusi sejatinya maka Y0,10 itu sama dengan 1,103 jadi sehingga galatnya adalah galat sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran jadi 1,103 dikurang 1,1081 hasilnya adalah 0,0022 jadi tafsiran geometri metode PDB pikirkanlah kembali bahwa fx y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis singgung kurva di titik x,y yang kedua kita mulai menarik garis singgung dari titik x0 y0 dengan gradien fx0 y0 dan berhenti di titik x1 y1 dengan y1 dihitung dari persamaan yuler yang ketiga selanjutnya dari titik x1 y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx1 y1 dan berhenti di titik x2 y2 dengan y2 dihitung dari persamaan yuler yang keempat proses ini kita ulang beberapa kali misalnya sampai lelaran n sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti yang ditunjuk pada gambar berikut oke ini bentuknya garis patah-patahan x1 x2 x0 x1 x2 x3 sampai dengan sn kurang 1 sampai dengan sn inilah berbentuknya lelaran y sama fx maka gradiennya disini oke kemudian berdasarkan tafsiran geometri pada gambar di atas kita juga dapat menentukan metode yuler tinjau gambar di bawah ini gradient m garis singgung di xr jadi disini garis singgungnya di xr ini dia xr untuk gradientnya ini dia atau yang garisnya miring karena gradient itu adalah persamaan garis miring disini m sama dengan turunan y xr sama dengan fxr yr sama dengan delta y per delta x sama dengan bc per ac ini dia tadi ya bc per ac sama dengan yr tambah 1 dikurang yr per h jika dan hanya jika yr tambah 1 sama dengan yr dan ditambah hfxr koma yr terima terima kasih sampai sini materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh